Badan usaha milik desa atau BUMDES terbaik se-Kalimantan Selatan diboyong Komisi 1 DPRD Kalsoi ke Desa Tegal Harum Kecabatan Denpansar Barat untuk kaji banding dalam hal pengelolaan BUMDES. Kaji banding menyasar BUMDES Puspa Harum Sejahtera yang ada di kota Denpasar. Penjusul BUMDES ini meraih predikat sebagai BUMDES terbaik pertama tingkat nasional tahun 2023 dan desa terbaik satu kategori keterbukaan informasi publik tahun 2023. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan mengatakan kaji banding ini untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan BUMDES yang baik dan terarah sehingga mampu memaksimalkan segala potensi yang ada di wilayahnya guna meningkatkan pendapatan di desanya masing-masing. Yang menarik perhatian BUMDES Puspa Harum Sejahtera memiliki pasar dengan 147 kios hingga pengelolaan parkirnya sebagai sumber pendapatan. Belajar dari hal itu, BUMDES di Kalsel diminta untuk mempersiapkan sumber doa manusia serta kerjasama dengan pihak ketiga seperti pemanfaatan dana CSR dari perusahaan-perusahaan di wilayahnya. BUMDES di Kalsel juga diharapkan mampu menerapkan aplikasi terkait keterbukaan informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara bertahap. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, SDM. Ijin Bu Ketua Bapak Ibu Angkota Dewan mungkin jadi SDM bisa berkunjung ke inovasi-inovasi yang sambil laki-laki di desanya di bawah. Jadi, sambil laki-laki di sini juga, Tepatnya diadanya kerjasama kesempatan dengan CSR dan CSR dan CSR untuk BUMDES pertambangan itu bisa melakukan kerjasama dengan BUMDES pertambangan. Terlalu, mungkin untuk pengadaan-pengadaan untuk membuat konsumsi atau konsumsi kecil-kecil untuk orang-orang ini. Tentunya, kepada kepala desa lainnya yang memiliki BUMDES ataupun BUMDES badan usaha milik BUMDES bagaimana kita bersama-sama dengan perangkat-perangkat BUMDES Sejak didirikan tahun 2018, BUMDES Puspa Harum Sejahtera hanya memiliki model awal, sekitar 140 juta rupiah. Dengan mengandalkan empat usaha utamanya yakni pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, parkir, serta usaha perdagangan dan pelayanan jasa, BUMDES ini sudah menghasilkan sebesar 1 miliar rupiah per tahun. Tim Liputan Duta TV, Den Pasar Tim Liputan Duta TV, Den Pasar